Intro Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Muhammad Kober yakin dominasi suara di Sulawesi Tenggara untuk pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Muhaymin. Kober mengatakan dalam persiapan memenangkan pasangan Capres Anies Muhaymin, Partai Umat di Sulawesi Tenggara sudah membentuk sebanyak 57 kelompok relawan yang tersebar di berbagai wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan Kongar saat konsolidasi calon legislatif di Hotel Zahra Syariah Kendari pada Senin 20 November 2023. Mudah-mudahan atas kehadiran ketua Dewan Pimpinan kita, ketua umum kita bersama hubungan dari Jakarta bisa membangkitkan semangatnya. Kita di Profesor Tenggara, jangan kendurkan semangat. Kalau Allah sudah berkata jadi, maka jadi dari sesuatu itu. Tidak ada yang mustahil. Kita jangan kendur semangat dengan partai-partai yang sudah dijuduh. Pesan namanya. Saya bersyukur Pak Ketum, punya sahabat-sahabat yang membutuhkan luar biasa semangatnya. Luar biasa. Dengan segala keterbatasan, mereka sangat atusias menjalankan diri. Dari 17 kabupaten kota, kita mengusung ada sekitar kurang lebih 10 kabupaten kota yang kita usung, karena dia keterbatasan dan sesuatu hal yang membuat kita bisa disemusung. Setelah melakukan konsolidasi kepada partai-partai pendukung Anies Muhaymin di Sulawesi Tenggara, dan ada sekitar 57 relawan yang siap memenangkan pasangan Capres ini. Ia mengatakan komunikasi dan konsolidasi secara intens dilakukan, guna menggapai cita-cita memenangkan pasangan Capres nomor urut 1 tersebut. Ketua DPW Partai Umat Sulawesi Tenggara juga mengungkapkan, pendukung Anies Muhaymin di Sulawesi Tenggara tidak pernah muncul di permukaan. Namun, para pendukung tersebut akan bekerja keras untuk kemenangan Capres nomor urut 1 itu. Kobar juga menyebutkan pendukung Amin bukan seperti sebelah yang berkoar-koar di media sosial, tapi pendukung Amin main di bawah tanah seperti sebut merah. Terima kasih telah menonton!